Gaw kan mukulin apa? Pemisang Coba kalo kasih liat dulu ke kamera tanganmu Gak ada Coba yang kiri yang kiri Yang tangan yang kiri Nih gak ada Gak ada coba kalo mas Chris jontangannya bang Mas Chris coba Oh biasa Ah itu Itu Oh liat tuh Kelihatan kan Dunia tinju tanah air pernah menjulang tinggi Olahraganya menjelma sebagai industri Petinjunya menggapai banyak prestasi Juara dunia lahir dengan gelimang popularitas Menyedot perhatian halayak Tanpa batas Mulai dari Elias Pikal Chris John Hingga Daud Jordan Tak hanya melahirkan harapan dan angan-angan Namun belakangan dunia tinju serasa lesu Tak lagi segemuruh dulu Tapi pernyataan itu apakah berlaku Untuk sang pelaku Kami hadirkan sang pelaku sekaligus legenda tinju dunia Menang berapa kali Renang dari sudut biru Kita kehadiran Mas Chris the Dragon John Luar biasa Datang dari luar kota langsung kesini Dan juga satunya adalah anak muda Yang saat ini populer Dengan berbagai konten-konten tinjunya Salam dari Binjai Paris Fernandes Salam dari Binjai Salam dari Binjai Ini Paris Fernandes apa Paris Fernandes apa Paris Fernandes Sama-sama tuh bang Beda lah Cam switch Per-per experience Berarti benar, Paris Fernandes Luar biasa Boleh kita buka dulu masker kita Mas Chris John sama Pak Aris juga sambil dipakai Kita juga sudah menjalankan protokol kesehatan pemirsa Dan semuanya hasilnya negatif Apa kabar Mas Chris? Baik Mas Ini dari sekarang domisi ini bukan di Jakarta kan ya? Enggak, saya rumah sih tetap Semarang Tetap Semarang Tapi kan memang kalau ada acara ulang balik sih gampang Sekarang ada pesawat, ada kereta juga Banyak itunya Aksesnya banyak Betul, jamnya juga banyak Jat pribadi kan Amin Semarang gimana Mas? Aman Tinju di Semarang gimana? Aduh, kalau ngomong masalah tinju sih Ya sama aja Mas di Semarang ya Khususnya profesional sih memang tetap yang sedang mati suri semua sih Mas Cuma memang di Semarang hampir di semua daerah yang saya lihat ya Cuma memang kemarin sih memang ada beberapa show ya kan Ya, itu show lah masuknya ya By the way ini baru kali ini ada Ada Aksesoris Saya mau bilang aksesoris takut tersinggung Enggak Untuk mendapatkan ini kan Bukan nyari di mana ini Ini sabuk apa Mas? Super Champion Super? Super Champion Jadi ada regular champion Ada yang super champion Jadi super champion ini diberikan saat petinju dari WBA Dia menggelar 2 mungkin 2 juara mungkin dari WBA atau WESA Oh iya 2 badan itu Atau yang 10 kali mempertahankan gelar secara berturut-turut Ini waktu itu Mas Chris yang mana? Ini saya yang mempertahankan Yang mempertahankan kan? Ya betul Jadi perlu 10 kali tanding tak terkalahkan untuk dapet disini Ditaruh disini Yes Diomongin gak Mas ini tadi suruh bawah ini? Gimana? Diomongin gak? Sebetulnya enggak Oh enggak Cuma saya kira ya ini suatu apa sih ya Saya kira Mas Chris yang bawa? Ya suatu mungkin boleh dituin bahwa Sebenernya Indonesia bisa Bisa untuk bisa meraih yang Gelarnya cukup tinggi gitu ya Ya untuk mencari super champion Cuma kan memang Ya harus dicari Siapa generasi selanjutnya itu Untuk bisa meraih Gelar super champion ini Jadi spesial sekali ini Langsung dibawa kesini Dan nanti saya tinggal fotoin aja Orang sampe keringetan Sampe bengep-bengep Ini kita tinggal foto aja Kau mana pohon pisangmu? Bang Ini yang juara benar aja Bawa kesini Pohon pisangmu mana? Bang nanti aku minjem aja Gimana nya pohon pisangnya dibawa? Tapi bang aku tadi megang Gila Deg-degan Kenapa? Siapa gila? Gak maksudnya Aku deg-degan megangnya Oh karena? Soalnya kan ini Berapa juta kali mukul orang Iya kan? Iya Dari tangan bang Chris John Itu Makanya kalau abang kena pokok bang Chris John Nanti Jangan Langsung Ini Bukan gau kan mukulin apa? Pohon pisang Coba ngelak kasih liat dulu ke kamera tanganmu Gak ada Coba yang kiri Yang kiri Yang tangan yang kiri Nih Gak ada Gak ada Coba kalau mas Chris John tangannya Mas Chris coba Oh biasa Nah itu Itu Oh liat tuh Kelihatan kan Bedanya Itu genggol aja Peot gitu Iya Genggol aja Dek Peot Baru pohon pisang Lo kontenin Daging manusia aja Udah Udah kita Tandingkan Tapi gimana mas Chris Ini fenomena sebelum Kita ngomongin dunia Tinju Indonesia ya Ternyata Memang dimulai dari konten si Paris ini kan Terus Mungkin tidak profesional juga Tapi Kurang lebih jadinya tinju diomongin lagi Nah Fenomena-fenomena seperti itu Di Amerika juga ada kan Yang konten kreator Ada youtuber Yang dia menantang Beberapa petinju profesional Ada juga tuh mas Chris John Dan Ternyata akhirnya Tinju juga Jadi diomongin lagi Iya Hal-hal seperti ini Kalau Dari Petinju profesionalnya begitu Ini gimana menerima fenomena ini Ya saya kira Tidak masalah Dan itu cukup Satu konten yang cukup menarik gitu ya Apalagi bisa mengangkat dunia pertinjuan Apalagi kan ini memang Pukul gitu kan Pukul Dan dari situ Ya mudah-mudahan Akhirnya orang yang teringat Ternyata ini Wah tinju nih Cabang keluarga Memang yang Sebetulnya Indonesia cukup Potensial Untuk bisa Meraih Juara-juara itu Saya kira cukup oke lah Bahwa satu yang Kreatif Gitu kan Tapi sebelum Sebelum mas Chris John kesini Sebelumnya udah pernah ketemu belum? Belum Belum ya Belum bang Cuman sering Ngonten-ngonten Baru bas konten aja Oh sering apa? Aku sering nengok konten bang Chris Lihat dari konten aja Oh dari Social media Apa yang kau sering lihat Kontennya? Kalau sekarang kan bang Chris Juga konten-konten Tapi dari dulu kan juga udah tau Bang Chris Pertandingan mungkin Yang kau suka dari kontennya bang Chris Apa? Ada bang Chris Kayak latihan Nada Gitu-gitu Banyak lah bang Kak ini memang kalau orang sana ini Memang begini nadanya Mas Chris John Jadi bukan ribut kami Iya Saya kira Memang gini lah cara ngomong Sabar-sabar Bang Abang Jangan emosi lah Kalau ngomong Enggak Gini-gini pun kita bisa ninju bang Ya kan? Iya kan? Ya baru ditinju Pak Aris Ditinju jutaan netizen Gue biasa aja Belum tau rasanya ditinju Sama komen-komen netizen Yang kau pukul kan gak ngelawan Oh iya Pohon pisang itu Iya kan? Tapi ya sakit juga sih kayaknya Kalau ditinju sama dia Tapi By the way bener Mas Chris Emang lesu ini Tinju Profesional di Indonesia Ya mungkin gak usah saya ngomong lah ya Mungkin juga masyarakat juga Berpikir bahwa Ya memang saat ini Sangat lesu sekali gitu ya Maksudnya Untuk Untuk event pertandingan tinju Mungkin yang khususnya pro Yang memang yang Yang sangat jarang sekali ya Iya Jadi kan Menurut saya sih Kalau kita mau menghasilkan satu memang Petinju yang Yang berprestasi Dan dia bisa meraih prestasi yang bagus Dengan harus banyak Event-event pertandingan Harus lebih diperbanyak lagi Betul Tapi kendala untuk Gak bisa Bisa dibilang rutin Banyak itu Lebih ke Apa sih Mas Chris Kalau secara market Sebenarnya Gimana sih penonton kita Untuk tinju Saya kira cukup oke Cukup bagus ya Banyak yang suka sih Banyak ya Cuma ya memang Sekarang akhirnya Kembali lagi ya Dukungan dari sponsor mungkin ya Promoter Promoter ya Promoter ya Memang dia harus aktif Untuk cari Gandeng sponsor Sama sini Ya pasti Ujung-ujungnya kesitu Jadi perlu memang mungkin Support lagi ya Dari banyak sponsor Pihak-pihak yang ada Kalau memang Memang suasai Susah ya Saya kira juga Gak ada salahnya Pemerintah juga bisa Bisa mendukung Di program Program apa Wah warga ini Karena pun Kalau saat Kita ada juara lagi Saya kira juga Negara juga terangkat Pak Menpora Yang saya hormati Yuk pak Kita Galakkan lagi Untuk dunia tinju pak Rekan-rekannya pak Harus lah bang Harus bisa support pak Kenapa Kalau enggak Makin banyak Akhirnya orang Cuma mukulin Pohon pisang Enggak Gini bang Gini bang Udah emosi deh Udah emosi deh Gini ya bang Amun izin lah Ya Orang itu pun Enggak mau mukulin Pohon pisang bang Ya bang Minta izin Supaya Berkembang tinju aja Jangan Jangan hubungan Sama pohon pisang Itu justru Aku justru Mau bilang sama Pak Aris Ide kreatifnya itu Kok bisa Sebenernya sengaja Ini abang Muji apa enggak Muji dong Justru saya muji Saya selalu Tertarik dengan Yang bisa membuat Sesuatu yang berbeda Muncul dan terbuktikan Menang kemarin Alhamdulillah Menang bang Itulah Tenang Bagian pujian itu Selalu paling akhir Karena kalau pujian di awal Bagaimana mas Chris Gimana ya Jadi mungkin sombong dulu Nanti ya Iya Itu masalahnya Berarti buat palak dulu Baru dipuji ya Ya kalau memang Perlu dipuji Nah itu gimana idenya Kok bisa Emang terpikirkan Akhirnya itu terus Atau Ya memang hobi Kira-kira bagaimana Dulu Awal mula konten Itu bukan di Pohon Pisang Jadi di Iseng-iseng ya Di dinding Tiang listrik Gitu-gitu Memang suka Memang suka Memang kan dulu aku Sering latihan tinju Jadi memang Basicnya latihan tinju Terusak organ tubuh kan Kalau misalnya memukul gitu Akhirnya Apa ya Memukul samsak Pada saat itu Belum ada samsak aku Berapa lama yang lalu itu Itu sekitar Satu tahun yang lalu lah Belum ada karena Ya mau beli samsak kan Butuh duit Sulit Ya sulit Keadaan sulit Ya keadaan sulit Udah gitu Kalau misalnya kita mau ke tempat gym Itu butuh duit lagi Bayar yuran Bayar yurannya lagi Disana Tempat sasana tinju Gak terlalu banyak kan Di Binjai Ada tapi Kalau gak ikut latihan Gak bisa memukul samsak gitu kan Iya Jadi Apa ya Rupanya Memang di Binjai itu Banyak pohon pisang bang Oke Banyak Jadi memang Terkenalnya juga Banyak pohon pisang disana Enggak itu Binjai kota rambutan Iya kan Iya Tapi akhirnya Banyak pohon pisang Banyak pohon pisang Tapi memang Di Binjai Ya masa Memukul pohon rambutan kan Iya Kan gak sampe ilmunya kan Jadi memukulin pohon pisang Sampai tumbang Tapi pohon pisangnya udah berbunuh Buah gitu Akhirnya Ya meledak Kontennya meledak-meledak Itu meledak itu Pas pertama kali mukul pohon pisang Atau setelah sekian lama Yang paling meledak Pertama kali Pertama kali Pertama kali Kedua kali Ketiga kali Grafiknya terus naik Dem 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 Naik terus dia Apalagi kalau pohon pisangnya Tumbang dalam Waktu Di bawah 30 detik Atau 20 detik Jadi beneran Tumpang gitu Itu rame itu Itu rame Itu naik Rame Dan lu bener-bener Apa Paris bener-bener Enggak di setting itu ya Enggak bang Ini pohon pisangnya yang udah siap Tumbang gitu loh Enggak Tapi pohon tumbang yang udah berbuah Oh Jadi memang wajib mati Oke Jadi aku memudahkan yang punya sebenernya Oh malah memudahkan Ya kan nanti Yang punya kan kadang ibu-ibu Kalau nanti Nanti Motongin pohon pisangnya kan capek kan Jadi kau aja Aku sekalian latihan aja Aku bilang gitu kan bang Tumpang Jadi tapi izin ya Ijin Pohon pisangnya udah buah bang Udah buah Jadi memang orang udah mau diiniin lagi Kau bantu lah Iya Nah ini yang fenomenalnya mas Chris Bukan hanya kemudian Rame di tiktoknya Tapi kemudian akhirnya ada satu show tinju Yang mengundang Paris juga Ketika itu Betul ya Iya bang Dan akhirnya menang ya Menang bang Akhirnya menang Nah itu akhirnya semakin ramai lagi Ini Akhirnya masuk ke Sports Apa ya Sports statement lah Karena itu juga ada beberapa selebritis Antar selebritis juga Itu Bisa gak ini juga jadi pembuka Sekarang mulai Rame lagi Dunia tinju ini Bang Chris Ya harapan Saya Harapan semua insan tinju Mungkin di Indonesia Bahwa ya itulah Mudah-mudahan ke depan Akan lebih marak lagi Tapi kan Ya jangan yang Cuma itu-itu aja Tapi yang untuk prestasi Juga diangkat gitu Nah Dan diangkatnya Juga lebih ke Apa ya Rutin Dan memang udah ada tujuannya Gitu Kalau di compare Mas Chris ya Maksudku Secara Global sendiri Sekarang kan orang banyak Ngomonginnya tuh Ada yang bela diri yang lain tuh ya Yang bebas tuh Ya ada Ada MME Gitu kan Di luar sendiri Kalau mas Chris kan Hubungannya pasti Ke internasional besar lah Sekarang Di dunia profesional Ya tinju sendiri juga lagi Menurun Atau Tetap normal Kalau dari Dari mereka Internasional sih Mereka lebih stabil ya Stabil ya Karena mereka bisa Apa ya Bisa menayangkan Satu Satu tontonan yang Memang ditunggu orang Dinanti orang ya Banyak yang penasaran Kemasnya memang Ya udah Luar biasa banget Gitu ya Dari segi Segi promosi Apa segala itu Sangat Nah sementara kan kita juga Beberapa kali Sudah mulai mencoba tuh Mas Chris kan Mungkin Tayang di yang TV A Atau TV B Betul Tapi banyak yang Tidak sustain Itu Biasanya lebih Apa Misalnya Kalaupun tadi Mas Chris katakan Sponsorship Berarti apa Misalnya Kalau sponsor belum Mau melirik lagi Apa sih Kalau analisanya Mas Chris Disini Ya mungkin Karena memang Kita baru Mulai lagi ya Untuk bisa Ngedakan event Event itu Gak segampang Segampang itu ya Untuk bisa mendapat Viewer Atau mendapat Dukungan dari Para penonton Kita memang butuh Proses untuk bisa Membuat Banyak peminat Ya peminat Dan membuat Tinju Ya banyak Penonton juga Dan mungkin Saya kira juga harus Memang ada satu Ide-ide kreatif Yang membuat Penonton Mau nonton Acara itu Dan ya Menunggu ya Acara itu sebenarnya Dan sekarang Ya tadi Saya katakan Ada show-show ini Mungkin bisa jadi Pembuka juga Melekin dulu Orang Tentang betapa Serunya sebenarnya Untuk dari sisi penonton Ya Untuk melihat Pertandingan Tinju Maupun dari sisi sponsor Untuk mensupport Acara-acara Tinju Sehingga Prestasi tadi kan Di ujungnya Kalau dari Mas Chris Konsernya yang prestasi Betul Dan saya kira memang Penonton juga mungkin Ya bosen Cuma gitu-gitu aja Tinju ya udah Gitu-gitu aja Cuma mungkin Mereka butuh Satu suasana Yang berbeda Lebih menarik Menarik lah Kemarin pertandingan tuh Banyak yang Artis Pada main Jadi banyak yang penasaran kan Akhirnya orang yang Gak suka Tinju Gara-gara Abang ini sama Abang ini main Siapa nih yang menang Akhirnya dia jadi Suka Tinju Itu juga Saya pikir cukup Membuat Penonton juga Penasaran kan Tapi Paris Mau ini gak Mau ke profesional juga Nggak usah lah bang Nggak usah Jadi maunya Sekarang Lebih ke Sekarang Bisa dibilang apa Konten kreatorkah Konten kreator Yang Misalnya ada tanding Ikut tanding gitu Jadi jatuhnya Selefite gitu Selefite Ada lagi Mas Chris sekarang Istilah Selefite Nah nama Youtubernya Mas Chris Dan juga Paris Itu si Jack Paul Jadi Jack Paul ini Udah Nantang kemana-mana Dan dia menang terus Dan bahkan sekarang Nantangin Mayweather Nantangin Mike Tyson Untuk main sama dia McGregor Dan udah Kaya raya Umurnya 26 tahun Youtuber Kakak berade Kayanya udah kayak Petinju profesional Amerika beneran Tyson anggepin Tapi Tyson bilang Kalau 4,4 triliun Saya mau Ini sekarang yang lagi Berkembang Di Amerika sekarang Si Mayweather Konten-konten gitu ya Ternyata masa Malah bisa lebih Menghidupi gitu kan Bahkan Tyson pun Kan sekarang Rajin konten Mas Chris Bikin podcast Terus kemudian Kemarin sempet Latihan Latihan Terus juga Sempet tanding kan Mungkin Apakah mungkin Mas Chris juga Yang harus turun dulu ya Untuk kembali Meramaikan Dengan ide-ide kreatif Sebelum akhirnya Memang Ada rutin lagi Yang namanya Pertandingan-pertandingan Tinju profesional Kalau memang Itu yang dikendaki Tidak untuk kemungkinan Gak menutupi Berarti Bang Chris Siap turun lagi Gila Satu Indonesia penasaran kali Pasti Bang Dan di acara ini Ngomongnya Karena kita setelah ini Mau Ngobrol juga Nah Jadi kalau ada yang support Mas Chris Kalau emang saya bilang Kayak Mike Tyson gitu Juga oke ya Demi membuka Tinju ini lagi Biar haram lagi Bang Partai pembuka Siap Partai utama Partai pembuka Partai utama Iya Kalau lo partai utama Aduh Belum waktunya Iya ini makan betul Kita renyah-renyah aja Tapi bukan lawan Mas Chris Bukan Bang ini Iya makanya Bang Sepuluh kali Iya Aku sih pede orangnya Cuman kalau Mas Chris Gak pede-pede kali aku Agak-agak ngerem juga Iya kan senyum sih senyum Tapi kalau udah begini-begini Tangannya Di bawah deh Di bawah tangannya Siapa yang berani Bosku Ampun Jadi bos Bos-bos yang menyaksikan Dewan Direksi Tolong ambil kesempatan ini Supaya di C2D ini Dan di POTS ini Ada satu produk terbaru Mantap gitu Mas Christian Akan turun Langsung Langsung Meramaikan lagi Dunia tinju Pertinjuan Tolong tim kreatifnya Dipikirkan Dan angkanya dipastikan Oh itu yang paling penting Ya tetep lah Bener kan Iya bang Istilahnya gini Istilahnya gini Waktu kau Akhirnya sudah dapat kan Berarti kan sudah ada Pemasukan kemarin Iya Nah Merasakan gak berarti Maksudnya kalau itu aja Sumber penghasilanmu Dengan waktu tanding Yang katakanlah Gak berjarak dekat Untuk pertandingan berikutnya Cukup gak Apa lu harus cari penghasilan lain Cukup bang Karena aku sambil ngonten Nah makanya Itu kan berarti penghasilan lain kan Iya Kalau hanya pas naik ringnya aja Untuk sementaranya jadi Celeb fight Cukup bang Cukup juga Alhamdulillah bang Tapi gak ngonten Sambil ngonten bang Nah iya makanya Berarti kan perlu tetep Sambil ngonten ya kan Iya harus Lebih besar ngontennya Atau lebih besar di atas ringnya Untuk sementara ini Ntar kan ke depan Ke depan kan gak tau ya Sorry Kalau untuk sementara ini Untuk naik ringnya Mungkin Lebih besar kita Sponsor yang abang bilang tadi Jadi support sponsor itu yang banyak Jadi kita bisa Bertahan lama Iya Oke oke Konten udah mulai Udah monetisasi Udah mulai Menghasilkan dari konten-konten Udah bang Apa biasanya Endorse atau Endorsement Udah masuk ya Udah masuk Di berbagai platform Atau platform yang Tok-tok itu Itu Terus di Di ada platform lain lah juga Merambat lah Udah mulai masuk-masuk juga ya Berapa rate mu satu post Nantilah bang kita ngomong Loh kalau rate kan Gapapa diumumin Kalau rate Berapa Boleh lah Justru publik kan jadi tau Kalau klien mau cari Lonton ini kan udah tau Aku gak ngerti-ngerti bang Siapa yang ngerti Manager Aku ngertinya Tandeng 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 Dapet duit Itu Nah ini gimana nih Mas Chris Ya Memang petinju tuh lebih baik Fokus gitu aja ya Atau harus juga Untuk ini Maksudnya kalau memang Petinju yang real Memang fokus Itu ada yang ngurusin Yang lain ya Cuma kalau memang yang Mungkin petinju yang Untuk show-show aja Ya mungkin mereka bisa bagi Nah sekarang Kalau dari sisi mas Chris Kalau boleh tau Ini kan juga Paris lagi proses Walaupun jalurnya berbeda Ini dari show kan Dari seleb fight Untuk bisa Seperti mas Chris Ya susah sih Tapi harus saya tanyakan Menjadi juara dunia Tinju seperti itu Harga yang harus dibayar Itu gimana Prosesnya Maksud saya Ya prosesnya memang Yang udah Yang Ya fokus bener ya Udah memang Ya fokus untuk Memang ditinju itu Ya hari-hari Udah ditinju itu ya Untuk mempersiapkan Pertandingan Jadi kan memang Saat itu kan Memang saya beruntung juga Ada satu Memang televisi yang Berkelanjutan Untuk mengadakan event Waktu itu ya Dan itu bener-bener Yang sudah Apa Bisa kita bisa memasang target Setelah ini Mau kemari-mau kemari Ya mungkin setelah nasional Kita ke Asia Asia Tujuannya tetap dunia Nah disitu Sudah ada yang Yang ngurusin gitu ya Dari tim Manager dan ke promotoran Saya beruntungnya disitu Jadi saya bisa lebih fokus Untuk latihan aja Mempersiapkan diri Untuk mengadakan pertandingan Nah saat Kita sekarang di TV Misalnya Sekarang lagi gak ada ya Yang seperti itu dulu Bagi Si petinjunya sendiri sekarang Berarti Ada Kira-kira Cara bagaimana ya Supaya mereka bisa juga Seperti mas Chris John Kalau dulu memang Sudah ada jalurnya kan Iya Saya gak bisa ngomong ya Kalau itu ya Karena memang Memang jadwal pertandingan Yang tidak menentu Kadang-kadang gak Ya mungkin juga Manager juga sangat Kesulitan untuk membuat Pertandingan juga Mencari pertandingan lah ya Terus manager juga Gak akan bisa ngomong Kamu kapan mau tanding gitu Biasanya kalau saya Sekitar dua bulan Itu jadwalnya sudah ada gitu Dan sekitar waktu itu Dua bulan apa mas maaf Maksudnya Dua bulan udah tahu Akan sebelum berikutnya Ya Jadi saya udah bisa Persiapan diri dengan Dengan bagus Persiapan paling Paling pas Sekitar dua bulan Dua bulan itu udah pas ya bang Ya kurang lebih pas lah itu Waktu saya Untuk pertandingan Jadi gak terlalu lama Gak terlalu pendek Jadi kalau yang normal tuh Satu pertandingan Ke pertandingan berikutnya Oke-nya berapa lama Sekitar dua setengah bulan Udah harus naik lagi Ya Itu paling-paling mantep gitu Dua setengah bulan Jadi setahun atau empat kali Atau kalau memang masih Masih Itu kan masih levelnya dunia ya Tapi kalau memang level-level Masih peringkat-peringkat Saya kira Mau sebulan 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 juga oke Sebulan oke Dengan persiapan udah cukup Malah lebih bagus Jadi setelah bertanding Kita udah persiapan lagi Setirat beberapa hari Langsung persiapan lagi Tanding lagi Karena kita butuh jam terbang Yang banyak Berarti Kalau gak ada tayangan-tayangan Seperti yang dulu Itu mah pengaruh pembinaan Pastinya Karena mereka gak ada target Mau gimana Setelah ini saya mau kemana Setelah ini mau kemana Gak tau jawab juga Abis tanding Kapan lagi tanding nih Nah gitu bang Nah ini yang di show itu Berarti Udah dianggap sukses ya Dalam rangkaian Semasa ini Iya Dua kali Tiga kali mungkin berkelanjutan sih Berarti akan ada Akan ada terus menerus Tapi memang Sangat diomongin sih Apa yang sudah dibuat Di beberapa acara itu ya Jadi memang mudah-mudahan Ya mudah-mudahan lah Akan bisa melebar Selain disininya terus Tapi juga maksud saya Juga akan banyak lagi Iya banyak lagi Event-event Yang menjadi penjelenggaraan Seperti itu Nah Kalau di Bola Di Di Voli Sama di Satu lagi Bulu Tangkis Secara profesional kan Memang sangat diminati Tapi ternyata ada Tarkamannya Yang tidak profesional Tapi Main di kampung-kampung Dan ada hadiahnya Dan itu Mantan profesional Masih main disitu Atau juga Yang pro Tapi sudah tidak berprestasi Akhirnya Main disitu Kalau tinju ada gak sih? Ada pencak dor Gitu-gitu ya bang Oh Kayak ada Tapi gak di banyak wilayah sih Jadi kayak pencak dor Gitu ada tuh Itu apa sih pencak dor Dia kayak kickboxing gitu Jadi nanti main Ada hadiahnya Ada promotornya Tapi ya warga-warga situ aja Gitu Jadi ntar apa Aturannya dibuat sendiri? Aturannya tetap ada Orang-orang situnya Kayak nanya yang udah Pensiun Atau udah pro Gak main Akhirnya jadi juri disitu Gitu Tetap ada juga bang Itu ada di mana waktu itu? Di binjai? Enggak Bukan di binjai Tapi aku pernah lihat Pencak dor ada Terus di binjai juga ada sih Event-event gitu Cuman memang Kau pernah ikut? Pernah juga Oh pernah? Pernah Menang? Iya Abang tanya Meragukan Menang? Kalah sih Kayak gitu hadiah berapa disana Kalau gitu? Enggak ada hadiahnya Itu dia Makanya gini Jadi banyak event-event di daerah itu kan Banyak event-event gitu Gak sesuai bang Jadi orang males Dari persiapannya dengan yang berdapat Misalnya kayak Bulu tangkis nih Dua ganda atau sotorang Hadiahnya sekian Orang banyak nih minat bulu tangkis Nah untuk ditinju Kita udah suka kali Ini sama keluarga tinju bela diri gitu kan Tapi kita begitu tanding Gak ada Apresiasinya Jadi kita udah mentok Udah latihan dua tahun tiga tahun Untuk ngejar masa depan Jadi dia dapet apa? Gak ada Akhirnya kerja gitu Jadi maksudnya pada saat pencak dor itu Abis tanding gak ada hadiah? Gak ada apa-apa? Kalau pencak dor ada Kalau di tinjunya Itu aku ngerasain gak ada kemarin Oh gitu Jadi Ya banyak orang yang Mas Chris pernah denger gitu? Yang amatir-amatir bikin sendiri gitu Ada gak sih mas Chris? Oh mungkin yang Dari petinjulah ya Mungkin dari pro apa segala Mereka kadang kan memang Kalau gak ada acara tinju Mereka bisa turun di Mungkin MMA juga Juga ada yang Petinjulah yang Pecak dor juga ini Terus yang Ya Ada beberapa cabang yang mungkin Yang pakai pukulan Boleh mereka bisa turun gitu Bahkan kan Kalau saya dulu kan Saya Selain tinju kan Saya main wusu Oh iya wusu Wusu sanda ya bang? Sanda betul Jadi ya Sah-sah aja Jadi mereka gak ada Gak ada pertandingan di tinju Mereka Coba beralih ke olahraga lain ya Untuk bisa menghasilkan sesuatu gitu Dan ini memang Apa ya Ya bener-bener Biasanya itu ciri khas Yang di daerah-daerah kita tuh Punya aja masing-masing Kekhasan untuk bikin-bikin acara Bikin event-event gitu Penyelenggaraan Nah Saya dari dulu tuh Suka bertanya-tanya Mas Kris Kalau dalam tinju ya Maksudnya Kan ada yang memang Secara profesional Ada yang mungkin juga Dari federasi ya Atau apa istilahnya Induk organisasinya Dari dulu kalau di otak saya kan Ngeliat promotor tuh ya Donking dulu Dengan rambutnya itu kan Kemudian disini Saya mungkin Pak Aseng ya Aseng Ya kan Aseng gitu loh Tapi Sebenernya Stakeholders Siapa saja sih Yang ditinjuin Yang diperlukan Sehingga Satu apa ya Satu penyelenggaran tuh Bisa Bisa sukses Bisa sustain Perlu Apa Stakeholdersnya siapa saja sih Promotor aja Atau kah Kalau boleh Karena ini dari dulu sih itu Sebenernya tinjuin Siapa aja sih Yang diperluin Kok bisa naik Turun Ya memang Ya kalau di profesional Pasti promotor Promotor Kalau dia tugasnya Komotor Kan memang untuk Membuat satu event Pertandingan Kayak I.O nya gitu I.O ya Untuk membuat satu event Kan mereka Butuh Sponsor Sponsor ya Butuh dana untuk membuat event itu Oke Nah ini tugasnya si promotor Untuk bisa mencari Sponsor 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 Atau memang ya Televisi yang mau diajak Kerjasama Oke Nah kalau udah dapet itu Baru dia Mungkin ya Ya untuk menyusun partai-partai juga Mungkin saya kira ya Mereka harusnya sudah mulai Lihat-lihat dulu Kira-kira partainya Siapa-siapa aja yang cukup menarik Dan mereka Tawarkan ke sponsor Itu salah artinya Berarti promotor juga Yang cari figure-figur Si ini lawan si ininya Iya lah Pak Itu promotor juga ya Betul Betul Jadi kan kalau mungkin Salah satu juga Jadi Kalau dari Pihak sponsor yang Tau Oh ini yang bertanding Arnini Dan ini cukup terkenal Betul Dia mau sponsor Kayak di luar negeri Saya kira gitu dulu Mereka akan Akan coba Ini saya kira-kira Mau pertanyaan ini Kira-kira sponsor gimana Kalau makin banyak sponsor Promotor pasti makin seneng Ya makanya Dan kalau yang dulu-dulu kan Malah namanya juga Ngetop banget kan Ya kayak tadi Donking Bob Arum Kan gitu-gitu kan Orang tau aja gitu Betul De La Hoya Akhirnya jadi promotor ya Jadi promotor Jadi promotor kan Mas Chris Ya saya promotor Iya kan Nah berarti lagi Lagi mau diomongin tadi ya Itu dia Ya promotor tapi kalau ntar harus turun dulu Supaya ini rame lagi kan Tadi udah mau kan Bersedia Jadi gak cuman nyelenggarain kan Tapi dunia promotor sendiri Di tinju Indonesia sekarang gimana mas Ya saat ini Ya saat ini memang Kita sangat susah sekali Untuk bisa mendapat dukungan ya Soalnya sponsor lah Tentu ya Ya sebelumnya kan Memang saya mencoba Di dua televisi itu Ya Sempet jalan Sudah jalan Cuma kan kembali lagi Mereka untuk Bagian nongkos produksi Apa segala Memang berat Tanpa ada Memang dukungan sponsor Yang berarti Parish udah punya sponsor malah ya Pribadi ya Ada bang Udah ada ya Jadi ntar kalau misalnya naik ring Di selefite juga Udah punya Yang support sendiri ya Iya cari-cari lagi Udah ada ya Ada loh mas Luar biasa loh Rezeki orang Rezeki amin 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 Berarti akan Kedepan Parish apa rencananya nih Kedepannya Ini kan selain naik ring lagi Mau bikin apa Sambil Naik ring Pasti pengen juga Jadi seorang Pemisnis lah bang Oh Karena kan kita Kita tau Entertain itu Gak Gak lama Gak selamanya Yang pertama Yang kedua Harus punya Investasi apa kek Yang misalnya aku mau Taruh di Binjai Atau dimana Jadi bisa Berkepanjangan gitu Ada hubungannya dengan Tinju juga Bisnisnya Kemungkinan lah Karena kan hobi Entah aku nanti bangun Satu camp yang besar Di Binjai Untuk Ngasih wadah ke mereka Tapi kalo bikin Bikin Kayak cita-citanya Parish kan mantap ini Bikin apa tadi Kem Itu cuan gak Kalo bilang cuan sih Kayaknya Ya berat lah ya Karena itu dia memang Sosialnya Untuk bisa membina Peti Peti Muda Seperti itu Ya paling-paling Dia bisa gandeng Dengan pemerintah daerah Atau Koni yang bisa Mungkin membantu sedikit Untuk Bisa hidup Sesana itu Atau gak Banyak orang Atau konten Tinju Tapi bikinnya lapangan futsal Macam mana bang Ya main Tapi kan Tetep bisa Lu orang Apa Ucuannya dari sewa lapangannya Disampingnya Bikinin juga Yang buat sosialnya Sampingnya buka warung sekalian Iya Karena kan harus ada komersilnya Kalo nanti Belum gede-gede amat Tapi udah Kesosial sebuah Gak balik modal loh Kita harus pikirin balik modal juga Ya kalo saya sih Harus pikirin balik modal Karena saya udah ngerasain Minus itu sakit sekali Rasanya Jadi curhat gua Tapi Mas Chris nih Kalo Bisa dibilang Masanya Petinju tuh Berapa tahun sih dia Misalnya golden age nya Segala macem Dia Rata-rata Bisa bertahan berapa lama Tergantung kemenangan sih bang Iya gak sih Bukan masalah kemenangan juga Tergantung memang Si kondisi Petinju Bagaimana dia mempertahankan Kondisi tubuhnya Bisa terus fit kan Iya kan Itu mungkin mereka Dia bisa-bisa naik Di antara umur 18 19-20 Dia bertahan golden age Sekitar 23-25 Itu golden age si Petinju ya Dia mempertahankan Mungkin sampai 30 Atau saya sih terakhir sampai 35 Setelah itu mungkin Dia udah harus berpikir Untuk pensiun gitu Nah itu waktu-waktu itu Gimana Si Petinju dan Managernya untuk bisa Aktif bertanding Karena di saat itu Dia bisa Mungkin ya Mengumpulkan uang juga Itulah ya Apa Badan udah fit Tapi gak ada lawan Ya repot juga Dan sekarang susahnya disitu kan Kalah di usia Usia terus bertambah Terus bertambah Tapi lawan Belum ketemu lagi Atau udah ketemu Belum di langkahnya Ya kan Ternyata problemnya Bisa disitu kan Tapi kalau Bicara sekarang Berarti kan udah gak 35 ya Mas Kris Saya 43 Eh saya cuma nanya Enggak 35 Tapi kalau olahragawan Gak nampak bang Gitu ya Kalau keliatannya berapa Gak nampak Masih kayak 30 Karena pelatih-pelatih tinju Gitu semua rata-rata Nanti awak manggilnya Abang atau coach Ternyata umurnya Sama-sama kayak bapak kita Jadi segen Awet muda Kalau kalah berapa umurmu Masih 22 bang Ah boros dong mukamu Banyak Beban hidup Beban hidup Beda Tapi lama-lama Tanding lebih mudah Kan itu patokannya Semakin kena Sering mungkin Malah semakin awet muda ya Enggak ya Tapi yang belum kesampaian Dulu pengen banget Ngelawan petinju Siapa mas Kris Enggak sih Enggak ada Enggak sih Jadi pokoknya saya Sesuai aja Ya sesuai Maksudnya memang Kira-kira mana yang harus saya hadapi Saya hadapi aja Sebelumnya saya bisa Ya harus menghadapi Juan Manuel Marquez Ya itu saya hadapi aja Waktu itu kan Yang paling berat siapa mas Kris Ya salah satunya Marquez Pasti Dengan apa Pengalamannya Dengan kemampuannya Yang sudah terbukti Itu cukup berat Habis itu dia pindah ke MotoGP ya Balam motor ya Beda bahas Satu marga dia Satu marga aja Satu marga Apa yang lo Bisa liat dari sosok As Kris Jon Pas di ring Apa yang paling lo ini Cepat Kagumnya Cepat bang Cepat Enggak nampak Mungkin kalau misalnya pada masa itu Aku lawan sparring-sparring biasa nih Tiba-tiba TAK jatuh aku Jadi tangan bang Kris itu cepat Cepat gitu Nah gitu Napasnya tahan kan Berapa ronde bang 12 tuh kan Kalau main Sementara kalau Tiga aja Aku kalau tiga aja bang Aduh Itu jantung Taman Pindah posisi ya bang Sini jantung Beda yang bang Ini bis 12 ya 12 ronde bang Pertahankannya 10 kali Iya Udah gitu lawannya orang luar lagi Udah beda makanan kan Beda Beda tempat Beda iklim Beda iklim Gak ada obat lah Jadi ngeri ya Ngeri banget Fukulannya berarti Cepatnya itu Cepat Sama nafas Ketahanan tadi endurance-nya bang Kris ya kan Tapi kan bang Kalau petinju itu endurance yang paling bagus kan Iya semua sih ya Semua Mengiringi ya Bahwa kita Setelah di olahraga tinju kita butuh 5 itu harus dilengkapi semua Skill ya kan Skill, strength Terus Stamina Speed sama spirit Wah 5 itu mah Walang nih Skill Spirit Skill Kekolah eh Sikil Spirit Spirit Iya Stamina Endurance ES S semua S semua ya bang Iya Skill Skill Stamina Spirit Strength Iya Sun 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 Anak sekarang santai Kacau Apa aja tadi bang Apa aja nih Skill Kemampuan dulu kan Dia yang ngomong mudah Kan lu tes lagi Engga aku biar lu inget Biar aku Aku kan juga Biar mengasah aku Ayo coach kasih tau coach Lengkapi semua Skill kan kemampuan dulu Teknik dan segala kan Skill Strength kekuatan Strength kekuatan Semua badan kan Terus Stamina 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 juga nafas pasti Ga ada nafas berat juga Speed 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 kecepatan Kecepatan Semangat 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 dari dalam diri Motivasi Motivasi Bisa terus Apa Bisa bertahan Bisa terus Diantara 5 itu mas Chris Yang paling core nya Kalo disuruh pilih yang mana Speed ya bang Gak Gak bisa sih Dia mengiringi harus ya bang Skill mungkin ya Skill ya Lebih ke skill ya Oke kalo lu ngeliatnya speed ya Speed Cuman kalo untuk bang Christian semua udah jadi jatuh ini Iya Kalo mengukur lawan dia tuh punya strength kekuatan menahan pukulan kita tuh diliat dari apanya Dari pukulan Menahannya Ya kita dipukul Bu Apa? Kita dipukul dia dulu kalo kuat ya berarti strength nya kuat lah Strength nya Strength lawannya maksudnya Oh kalo belum pernah main sama sekali Iya Oh iya Agak susah sih kita ga akan bisa tau Tapi kan memang Gak maksudnya bawahnya dulu apa Pasti Atasnya Utama kita bagian-bagian tahang dulu lah ya Atas Nah itu maksud saya Saya mau coba strength nya dia Oh oke Mas Chris Gak silahkan Gini bang Kita kan rumah Semarang Minjai Iya 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 Dia aja bang Masa gitu ya Itu konten Konten Iya konten bang Ngerasain lu melatih daya kekuatan Iya bang Kali ini lu jadi yang dipukulnya Gini bang gini Ini 10 kali Iya Di luar Iya Kalo sekali kena bang Iya Gak tau mu jenggot dua Iya Itu konten viral Endorsan masuk Mau ga kita bikin konten itu Gitu-gitu amat nih Aku sama bang CS loh masa CS Kalo aku jadi Paris Mau langsung I see Viral ya kan Viral Demi tinju Oh demi tinju Demi tinju Ayo bang Ayo mas Chris Ya tapi Jangan Oke Ini saya udah asik ya Untuk nanya-nanya begini Saya tuh biasanya kalo di acara saya sendiri Gak bisa 40-45 menit mas Chris Biasanya 20 menit Tapi luar biasa ini Pemadunya Is isi lah bang Bisa aja pertanyaannya ada aja Aku sering Sering nonton nih kan Kul-kul-kul Jumpa juga kan Menarik segala Segala ininya Menarik dan Udah lah Mas Chris Tapi saya kan Seneng kalo liat petinju tuh yang Yang shadow-shadow gitu mas Terus ada bunyi kan Itu Siapalah itu yang Itu dari mulut kan bang Makanya Itu karena hentakan gitu kan Kebiasaan atau emang Diminta ngeluarin Exhale sih ya Kebiasaan Mas Chris yang gitu juga ya Saya engga Engga kan Jadi yang diem aja Diem aja Dan sebenernya kan emang harus tertutup Sebenernya kalo mereka Kalo lebih bagus lagi Dia biasakan dengan menggigit gamsil gitu Pas ini ya Kalo menggigit gamsil gimana dia Ginggar gitu Gak bisa ya Ginggar gitu Nah Ya berarti ini emang Yang beda-beda ternyata Masing-masing Ya udah Kalaupun tanpa itu Saya pengen dong mas Chris Walaupun duduk Kasih kita liat sedikit Waduh duduk kayaknya kurang Berdiri bisa ga? Berdiri bisa Berdiri bisa Mas Chris boleh dong Mas kali ini bang Ada samsak Ini shadow Oh shadow Mantap Mas Chris John Wah capek mas Ya ampun udah capek sekarang Nah yang satu lagi dong Ini kan pengen ditonton sama Generasi yang sekarang Kasih-kasih kita liat juga dong Mana tadi Ininya Bukan ya Yang mau dipukulinnya Ya Oh gaada jadi shadow juga Shadow Masih lebih patent Bang Kri Ya kalo itu sih ya ga usah dikasih tau lah Pak Riz Malu aku kayak gini Ya tapi kan Tadi 15 detik Kau sekarang 15 menit Iya Hahaha Oke Salam dari Binjah Siap Is Waaay Ya off Kayak itu Saan Belum 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 Tadi 15 detik Ini kau baru 8 Masih kurang panjang Minimal Terus Kok itu lagi Ya gini-gini memang kalo sudah bawa Hahaha Terima kasih Paris Fernandez Luar biasa Kamu kita hari ini Membuat saya Eh silahkan duduk lagi dulu sebentar biar kita closing Siap siap Membuat saya rasanya memang ingin sekali Untuk berlatih badminton Hahaha Udah ketep Untuk ga berlatih berkuda Ya Karena badminton aja sih udah kecapekan apalagi yang ini Udah ketepak tadi memang Iya kan Mainnya larinya udah ketahuan kan Iya Tapi di tempat saya di Bintaro Ada itu Salah satu sasana Mas Chris dan juga Paris Dan ternyata dia udah punya beberapa tempat Jadi lumayan juga Ada foto-foto juga dulu tuh Foto-foto yang di TV yang dulu Mas Chris bilang itu Jadi kayaknya salah satu yang punya mungkin Ada hubungan Mungkin kenal lah sama mas Chris Namanya apa ya Saya udah sempet mau ikut latihan Ada ringnya juga Apa WSBC bukan Ya Oh Pas latihan Oke Saya minggu depan aja Iya Kenapa Takut 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 Ya Ya udah lah gitu lah Tapi saya akan lakukan Untuk Memperbaiki stamina saya Iya bang Harus Saya akan latihan tinju Supaya saya bisa Salam Dari tebing tinggi Wih Saya tebing tinggi Dia bincang Mas Chris terima kasih Sudah hadir Paris Makasih ya Nanti Sukses ya Sukses terus tentunya Pemirsa dunia tinju memanglah lesu Namun harapan untuk menghidupkannya Tak boleh hilang Siap Majulah dunia tinju Promotor Ayolah datang Sponsor Bergelimanglah Di dunia tinju Indonesia Supaya berjaya lagi Berprestasi lagi Dan membanggakan Indonesia Siapa kita Indonesia Indonesia Sampai ketemu lagi di episode Potsi berikutnya Thank you Baop Baop BY пов Terima kasih telah menonton